...benernya bisa menghilangkan setengah darah lho. Dari satu pemain yang cukup penting untuk Archimica... ...dan bahkan best ratenya bakal coba Tony Melton. Satu best ratenya ada tokohnya sudah berhasil ditumbangkan... ...dan tabrakan dari cara Zoey-nya berhasil connect ke arah dua pemain... ...tapi saya gak habisin, justru membuat Zoey dalam sebuah acaman. Hanya menyisihkan sedikit darah aja, power damage dari begiton era. Sudah terlalu besar. Gila, itu walaupun hero-nya adalah Akai ya. Yang notabene ini adalah binatang panda kan. Itu seperti lagi puasa setahun. Ditembak ini langsung kempes pandanya ya. Betul, tapi ini dia Pumiko langsung mencoba untuk masuk. Adanya Bennett's Ray juga menuju ke arah depan sana. Dark Dragon Pomp sudah mendarat dari seorang Lele. Dan kali ini mereka mencoba untuk melakukan defensive heroism juga dikeluarkan. Dan Lele, dia harus tumbang di mana Cini melakukan free hit-nya. Vivian telah subikir ke belakang dengan darah yang sudah tidak kelihatan. Dan sang burung camar masih survive. Hanya tiga pemain saja yang tersisa kali ini. Sedangkan dari begiton era masih dengan lima pemain penuh yang bakas. Weh, juga harus tumbang di tangan satu orang Cini. Dan masih akan terus berlanjut dengan hilangnya empat Tumai dari Archimica... Menyisahkan satu pemain saja dan base-nya akan menjadi target kalian di begiton era. 12 menit game time bisa mereka selesaikan untuk penubangan RRQ Mika. Ini sih terlalu cepat untuk game yang pertama sih.